Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak yang hebat Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA Semoga Sehat Dan tetap semangat untuk belajar Baiklah Kalau sudah siap Silahkan kalian buka buku paketnya Halaman 10 Nah disana Tertulis D Perubahan sifat benda Ada gambar ya disana ya Ada gambar roti Kemudian ada gambar Arang Kalau kita membakar sate Kemudian dilihat disana ada gambar rantai Dari besi Nah baiklah Perubahan sifat benda Merupakan Perubahan yang menghasilkan Jat baru Dan tidak dapat kembali ke sifat semula Perubahan sifat benda Dapat diakibatkan Oleh Pembusukan Perkaratan Dan Pembakaran Baiklah Baiklah yang pertama Pembusukan Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk Nah disana gambarnya apa Roti 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 yang udah lama Nanti timbul jamur Warnanya abu-abu hitam Atau nasi Nasi yang udah basi Biasanya itu juga sama Terjadi pembusukan Selain aromanya beda Selain aromanya beda Bentuknya juga sudah berubah Dan bahaya apabila dikonsumsi oleh kita Makanya ada tanggal kadaluarsanya Kalau kita beli Nah yang kedua Adalah Pembakaran Pembakaran Membuat benda Mengalami perubahan sifat Seperti warna Bau dan bentuk Pernah kalian Membakar sate? Nah biasanya Menggunakan Arang ya Arang itu Dihasilkan dari Kayu yang Dibakar Benda yang terbakar juga Memiliki bau yang khas Nah Yang ketiga Adalah Perkaratan Apa itu perkaratan? Perkaratan adalah Perubahan benda-benda Logam besi atau seng Yang semula keras Dan kokoh Menjadi rapuh Dan mudah Patah Nah penyebabnya apa? Bisa air Atau udara yang Lembat Ketika kita Di rumah ada besi Kemudian besi itu sering Kalau kata Sunda Mampun dan kehujanan Nah lama-kelamaan Besi itu akan berwarna kuning Berkarat ya Dan tiba-tiba Bolong Nah Menjadi Disini ditulis di buku kalian Kuning kecoklatan Itu ada contohnya rantai Nah yang keempat Adalah Pelapukan Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah Proses Hancurnya benda Karena faktor lingkungan Nah disini Insya Allah Dipelajarinya Nanti di kelas Kalau tidak salah Di kelas 5 ya Ada pelapukan Pisis Ada pelapukan Biologis Ada pelapukan Piniak Nah salah satu cara Orang untuk Menghindari Perkaratan Biasanya menggunakan Stainless steel Yaitu logam Anti karat Semoga kalian bisa Memahaminya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih